Lintas Cilugon Lintas Cilugon Pertama diri, Merdiah, warga lingkungan Langon 2 Kelurahan Mekarsari, kecamatan Pulau Merak yang tinggal di guguk kurang layak membutuhkan bantuan. Pasalnya, sejauh ini pemerintah Kelurahan Mekarsari yang ingin merehabilitasi rumah tersebut terkendala lahan yang merupakan milik orang lain. Menurut kasih PM KSOS Kelurahan Mekarsari, Mutmainah Sarik, mengatakan bahwa usulan rumah direhap sudah sering dilakukan, baik program bedah rumah Dinsos maupun program Rutilahu. Pemilik rumah, bukan pemilik ya, pemilik rumah atas nama Ibu Merdiah. Suaminya bekerja di pelabuhan, memang kita tidak, dari program sejak 2010 juga sudah mungkin, sudah pernah diajukan. 2015 sudah ditengok, memang kendalanya itu dari kepemilikan tanah. Jadi kita tidak dapat melanjutkan bantuan yang dari pemerintah. Kepemilikan tanah ini belum jelas antara pihak milik sekolah atau milik ada perorangan gitu. Keinginan Ibu, pengen ingin dibangun aja ya? Keinginan sih, kalau ingin dibangun juga kita harus jelas dari pemilik tanah ini mengizinkan atau tidak. Karena itu, sayang kalau misalnya dibangun, nanti kepemiliknya itu tidak mengizinkan gitu. Al-Senada diungkapkan Abdullah, Ketua RTS tempat, menurutnya Mardiyah sudah tinggal di kubuk tersebut hampir 5 tahun. RT 02, RW 05, Lingkungan Langon 2. Tanya ini dari 2010 Pak, tanah ini sudah saya daftarkan ke Kiasas juga. Tapi karena memang apa yang dikatakan Ibu Kiasas tadi, itu betul, tanahnya ini bermasalah. Jadi mungkin dari pemerintah juga mikir, karena memang harus ada inilah gitu, kalau dari pemerintah kan ada keterangan gitu Pak ya, masalah rumah ini gitu. Terus 2011, 2012, 2013 pun saya sudah daftarkan ke POKMAS. Pak Imron, ternyata memang tanah ini tetap bermasalah. Sementara itu menurut Mardiyah, ia membenarkan bahwa lahan yang ditempatinya adalah milik orang lain. Sampi, Adam, Lintas Cilugon. Lintas Cilugon, Lintas Cilugon.